Intro Negeri Ratu Elizabeth II, yakni Inggris, pernah menjajah Nusantara, terutama Pulau Jawa. Bahkan Inggris meninggalkan jejak hitam terutama di Yogyakarta. Bagaimana sejarah Inggris menjajah Nusantara? Intro Sejak abad ke-16, bangsa Eropa memang sudah mulai datang ke wilayah Nusantara demi mencari rempah-rempah, terutama Portugis, Belanda, dan Inggris. Sedangkan bangsa Inggris kemudian tak terlalu aktif di Nusantara. Sementara Belanda paling lama berpengaruh dan terlibat berbagai konflik dengan penguasa-penguasa di Nusantara. Belanda datang ke Nusantara mulai tanggal 22 Juni 1596 dengan empat kapal. Mereka tiba di Banten dipimpin Cornelis de Houtman. Sejak itu, Belanda, Inggris, dan Portugis beberapa kali terlibat konflik karena berebut pengaruh demi mendominasi perdagangan rempah-rempah dan komoditi Nusantara lainnya. Portugis akhirnya tersingkir memilih meninggalkan wilayah Nusantara dan beralih ke Cina pada tahun 1575. Inggris pun belakangan juga tersingkir hingga Belanda makin dominan di Nusantara bahkan pelan-pelan menguasai raja-raja di Nusantara. Apalagi setelah Belanda mendirikan persekutuan dagang Verenigde Ostindese Kompaknyi pada tahun 1602, mereka semakin rapi dan mengakar menguasai perdagangan di Nusantara dan mampu menyingkirkan Inggris. Cukup lama Belanda lewat VOC berpengaruh di Indonesia. Namun, situasi di Eropa mengalami perubahan drastis. Kaisar Perancis, Napoleon Bonaparte, muncul sebagai pemimpin ekspansif yang terus mencoba meluaskan kekuasaannya. Bahkan, pada tahun 1794, pasukan Napoleon Bonaparte melakukan infansi ke Belanda. Setahun kemudian, 1795, Perancis sudah berhasil menguasai Belanda. Situasi itu mempengaruhi kondisi VOC di Nusantara. Bahkan, pada tahun 1799, VOC dibubarkan karena banyaknya korupsi. Kerajaan Inggris menganggap Perancis bakal menjadi ancaman dan berusaha mencoba menandingi ekspansi dan manuver Napoleon Bonaparte. Sementara sejak Perancis menguasai Belanda, Nusantara pun juga berada di bawah pengaruh Perancis. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte menunjuk adiknya, Louis Bonaparte, untuk memerintah Belanda. Louis Bonaparte kemudian mengirim Herman Willem Dendels sebagai gubernur jenderal di Jawa untuk melanjutkan kekuasaan Belanda. Namun, kali ini keberadaan Dendels adalah mewakili kepentingan Perancis. Bahkan, Dendels ditugaskan mempertahankan Jawa atau Nusantara pada umumnya agar tak direbut oleh Inggris. Pada Mei 1811, Dendels digantikan oleh Jan Willem Jansons. Tugas utamanya sama, mempertahankan jajahan Belanda agar tak lepas ke tangan Inggris yang juga sedang ekspansif. Ternyata, Willem Jansons gagal. Pada 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris menyerbu Batavia. Hanya dalam 22 hari, tepatnya tanggal 26 Agustus 1811, Inggris berhasil menguasai Batavia. Sejak itu, kekuasaan Belanda di Nusantara berakhir dan beralih ke Inggris. Perpindahan kekuasaan Belanda ke Inggris di Nusantara ini ditandai perjanjian Tuntang di Semarang pada tanggal 18 September 1811. Gubernur Jenderal Willem Jansons menandatangani perjanjian bahwa Perancis dan Belanda mengaku kalah dari Inggris. Perjanjian itu membuat Jawa bagian dari koloni Inggris yang berpusat di Kalkuta, India. Gubernur Inggris di Kalkuta, Lord Minto, kemudian menunjuk Thomas Thamford Raffles sebagai gubernur Jawa. Kehadiran Inggris di Jawa tak jauh berbeda dari Belanda. Tujuan mereka tetap sama menjajah dan menghisap kekayaan Nusantara. Sebab itu, Inggris begitu keras terhadap penguasa-penguasa di Nusantara. Penguasa yang dianggap Inggris paling berpotensi melawan adalah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Namun, belakangan terlihat bahwa Kraton Yogyakarta paling mengindikasikan perlawanan terhadap Inggris. Maka, Raffles sebagai gubernur Jenderal Jawa sangat ketat mengawasi Kraton Yogyakarta hingga mengangkat Residen John Crawford. Sementara di Kraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubwono II yang di masa Denders dilengsarkan dan digantikan putranya kembali menjadi raja pada September 1811 dengan memanfaatkan peralihan kekuasaan dari Belanda ke Inggris. Di masa Denders, Sultan Hamengkubwono II bersikap sangat keras terhadap penjajah. Itu pula sebabnya ia dilengsarkan. Ketika Inggris yang berkuasa, Sultan Hamengkubwono II tetap bersikap sama. Sebab kehadiran Inggris tak ada bedanya, tetap menjajah dan menghisap. Apalagi, Raffles mempertahankan aturan-aturan lama yang dibuat semasa Denders, termasuk Kraton harus hormat kepada Inggris. Beberapa kewenangan perdagangan Kraton Yogyakarta yang sebelumnya diambil Denders juga tak dikembalikan oleh Inggris. Inggris mulai membaca gelagat Hamengkubwono II akan melawan sejak berkirim surat kepada Raffles dengan menyebut saudara. Tampak jelas Sultan Hamengkubwono II merasa sejajar dengan Inggris. Selain itu, ketika Raffles akan berkunjung ke Kraton Yogyakarta, kursinya dirancang lebih rendah dari kursi Hamengkubwono II. Surat menyurat antara Hamengkubwono II dan Raja Kasunanan Surakarta, Pakubwono IV, juga menunjukkan keengganan Kraton Yogyakarta untuk tunduk kepada Inggris dan sewaktu-waktu siap melawan. Sementara Pakubwono IV siap mendukung. Informasi ini ternyata bocor dan dilaporkan Pangeran Notoku Sumo kepada Residen Yogyakarta, John Crawford. Laporan sampai ke Raffles dan dianggap Kraton Yogyakarta akan memberontak. Raffles lalu memutuskan pergi ke Yogyakarta pada Mei 1812 dengan pasukan lengkap yang dipimpin Gilebsi. Pada tanggal 15 Juni 1812, Raffles dan pasukannya tiba di Semarang. Ia disambut Pangeran Perang Wedono dari Pura Mangkunegaran dan pasukannya bergabung. Raffles akan menyerang Kraton Yogyakarta. Dari utara, pasukan Raffles dipimpin Gilesbi. Dari timur, serangan akan dipimpin Makensi. Pada tanggal 17 Juni 1812, Makensi dan Legion Mangkunegaran melakukan show of force di Alun-Alun Surakarta. Ini membuat Pakubwono IV takut dan akhirnya ikut memberi bantuan pasukan. Sehingga Sultan Hamengkubwono II sendirian melawan Inggris. Pada tanggal 18 Juni 1812, kekuatan yang terdiri dari 500 pasukan Inggris, 500 pasukan Sepoy, 400 pasukan Kasunanan, dan 500 legion Mangkunegaran berangkat dari Surakarta ke Yogyakarta. Sementara, pada tanggal 13 Juni 1812, seribu pasukan Inggris yang separohnya Sepoy atau pasukan dari India dipimpin Gilesbi memasuki Benteng Frederburg. Baru pada tanggal 17 Juni 1812, Raffles masuk ke Benteng Frederburg. Sultan Hamengkubwono II tak gentar dan menyiapkan pasukan untuk perang. Kesiapan keraton Yogyakarta itu digambarkan anggota pasukan Inggris Mayor William Thorn. Menurutnya, keraton Yogyakarta benar-benar siap perang. Benteng pertahanan keraton dijaga sekitar 17 ribu pasukan. Pintu-pintu masuk keraton berubah menjadi markas prajurit. Kontak senjata antara pasukan Inggris dan keraton Yogyakarta akhirnya pecah pada tanggal 19 Juni 1812 malam, tapi segera berakhir. Pada tanggal 20 Juni 1812 dini hari, Inggris melakukan serangan gencar dan mulai menekan keraton dengan meriam-meriamnya. Serangan dimulai dari alun-alun utara. Puncaknya sekitar pukul 5 pagi, Inggris melakukan serangan lebih besar. Pasukan Inggris yang terdiri dari tentara Eropa, pasukan Sepoy dan Legion Mangkunegaran, serta pasukan Kasunanan Surakarta menyerang Benteng Lorwetan. Ini sisi terlemah keraton Yogyakarta sesuai laporan Pangeran Notoku Sumo, adik Hamengkubwono II. Perang inilah yang kemudian disebut Geger Sepahi. Kata Sepahi berasal dari nama Sepoy, tentara asal India yang dibawa Inggris. Unggul senjata, Inggris akhirnya mampu memenangkan peperangan. Inggris kemudian menangkap Sultan Hamengkubwono II dan membuangnya ke Pulau Penang, Malaysia. Tak hanya itu, pasukan Inggris juga menjarah harta benda serta ribuan naskah keraton Yogyakarta. Bahkan, disinyalir Inggris juga mengambil bertonton emas milik keraton Yogyakarta. Keberadaan Inggris di Nusantara tak lama, sekitar lima tahun. Pada tanggal 13 Agustus 1814, Inggris dan Belanda melakukan pertemuan di London, Inggris. Mereka menghasilkan Convention of London. Isinya, Inggris sepakat mengembalikan Hindia Belanda, nama Indonesia waktu itu, kepada Belanda. Namun, konvensi itu baru direalisasikan pada tanggal 19 Agustus 1816 di Batavia. Sejak itu, Belanda kembali berkuasa di Nusantara hingga akhirnya diusir Jepang pada tahun 1942. Meski Inggris hanya lima tahun menguasai Nusantara, namun negeri Ratu Elizabeth II ini tetap meninggalkan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Salah satu hal berharga dari kehadiran Inggris adalah ditemukannya Candi Borobudur oleh Raffles pada tahun 1814.